Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengupayakan dua proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM regional, yakni Jatiluhur I dan Karyan Serpong, bisa beroperasi pada 2024 dalam rangka pengurangan air tanah oleh masyarakat TKI Jakarta dan sekitarnya. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menyampaikan, proyek SPAM regional Jatiluhur dan Karyan Serpong ditargetkan akan commercial operation date, JOD, atau mulai beroperasi pada tahun 2024. Kementerian PUPR masih melakukan persiapan untuk SPAM regional Juanda. Upaya pembangunan SPAM melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Derjen Cipta Karya Kementerian PUPR menjelaskan, terkait penghentian penggunaan air tanah oleh masyarakat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut mengusulkan proyek SPAM di Buaran Jakarta Timur kepada Kementerian PUPR. Harus men-stop penggunaan air tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya termasuk Bekasi dan sebagainya. Nah ini tentunya untuk menjaga agar penurunan tanah yang ada di DKI Jakarta ini tidak terjadi kembali. Ini salah satunya kita akan menyediakan air minum perpipaan, perpipaan untuk di DKI Jakarta. Tapi kita sedang melakukan pembahasan-pembahasan dan penyusunan untuk DED-nya. Dan mudah-mudahan ini nanti kita bisa segera manfaatkan COD-nya itu di tahun 2024. Sebelumnya, Menteri PUPR Pasuki Hadi Mulyono menyatakan, proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU SPAM Karyan Serpong akan mencegah penurunan permukaan tanah di wilayah Jakarta. Menteri PUPR Pasuki Hadi Mulyono menyatakan,